Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Sepanagara TV Ya guys, di video kali ini gue mau preview paket yang dikirimin sama Munix Nah, paketnya ini ada banyak banget, yang pertama gue ada dikirimin sepatu nih Wah, sepatunya keren banget, ini boxnya aja udah bagus banget ya Kemudian gue juga dikirimin satu set pas kaki, ya ini isinya ada tiga Kemudian disini ada juga satu set pas kaki berwarna biru Oke, dan ada juga nih t-shirt keren dari Munix, warnanya hitam guys, keren ya Kemudian ada satu pasang jersey dari Munix, warnanya putih kombinasi dengan biru Oh iya satu lagi, ada lagi bola dari Munix, ini bolanya keren banget sih Ya jadi bola ini yang dipakai di Liga Spanyol kali ya, karena memang ini bolanya kualitasnya oke banget Dan sekarang kita akan mulai review dulu sepatu dari Munix, yang dikirimin dari Munix Indonesia Tapi sebelum review, kayaknya baiknya gue ganti baju dulu kali ya Ya guys, sekarang gue udah ganti baju nih, keren banget bajunya asli, sepasang sama selana dan juga kos kakinya Nah, sekarang kita langsung unboxing aja sepatu yang dikirimin sama Munix Indonesia Ini boxnya, kita langsung buka aja Wah kemasannya nih, keren banget ya Terus ada tulisannya disini Nothing can stop enough Nothing is enough Nothing can stop enough, nothing is enough Keren lah pokoknya ini kemasannya Sekarang kita langsung buka aja Keren banget Keren banget ini sepatunya, ini tipenya Continental V2 yang serinya Sergio Lozano dan warnanya ijo stabilo Nyala banget asli di lapangan, keren banget Dan sekarang gue langsung review aja sepatu yang dikirimin sama Munix ini Kita langsung mulai dari uppernya aja dulu Oke, jadi dari uppernya, Munix itu terkenal dengan banyak aksen-aksen atau kombinasi di bagian uppernya ya Ini kalian bisa lihat nih Ya, kelilingnya dulu gue kasih lihat Jadi kita mulai aja nih, yang pertama bagian uppernya ya Dia itu sekarang udah pake teknologi terbaru yaitu sintetis microfibra Dan katanya bahannya ini sekarang lebih ringan dari bahan-bahan yang sebelumnya dipake Yaitu bahan-bahan sintetis yang biasa ya Kemudian langsung kita lihat di bagian depannya aja ya Di bagian depannya itu, disini Jadi depannya itu, disini ada bagian, ada meshnya Jadi depannya ada meshnya Kemudian untuk di sampingnya Nah, disini ada tulisan X-nya Biasa ciri khas dari Munix ya Ada X-nya gitu Dan disini ada bintik-bintik lubang udarnya supaya beri tebel Dan juga supaya udara masuk ya Intinya supaya di dalam kaki atau di dalam sepatunya ini gak berasa panas Oke, ini bagian belakangnya juga ada aksen berwarna biru ya Disini ada X-nya, X-Munik-nya Kemudian ini ada logo dari Sergio Lozano-nya ya Ya, depannya seperti ini Ya, ada bagian meshnya juga tadi disini Ya, ada bagian meshnya disini Ini juga ada bagian mesh Disini ada tulisan Continental V2 Ya, di bagian dalamnya Ya, disini ada X-nya Dan juga ada bintik-bintik lubang udara supaya di dalam tidak berasa panas Oke, kembali lagi ke depannya disini Ada bagian mesh Oke, jadi cukup keren ya Jadi memang untuk bagian uppernya Gue bilang ini harusnya lebih ringan dari yang versi-versi sebelumnya Setelah dari uppernya Gue akan bahas tali sepatunya dulu nih Tali sepatunya sekarang udah pake bentuknya pipih Ya, udah pipih seperti ini Oke, jadi memang ini bentuknya pipih Supaya gak gampang lepas ya pada saat ikat ya Kemudian diameternya juga cukup lebar Beda dari tali sepatu yang biasanya Ya, itu bentuk bagian uppernya Sekarang kita masuk ke bagian midsole Secara sepintas disini terlihat seperti tidak ada midsole Padahal ada bagian midsole yang tersebunyi Yaitu di bagian daun sini Ini cukup empuk ya Bahannya ini EVA Jadi ini kalau ditekan gini ya cukup empuk Karena memang untuk membantu meredam Beban atau bobot si pemain Ya, supaya tidak terlalu sakit Kemudian kita lanjut lagi Untuk bagian outsole-nya Untuk outsole-nya ini Kalian pasti udah pada sering lihat ya Outsole-nya itu memang ini model klasik dari Munich banget Dan memang disini diameternya tebal Kenapa tebal? Karena memang ini digunakan atau berfungsi Untuk menahan lima kali beban pemain pada saat dia bermain Oke Untuk bagian outsole-nya sendiri Disini kita lihat Ini seperti ini ya Bentuk gurita gitu ya disininya Jadi mungkin maksudnya supaya Dia nyedot ke lapangan dan gak licin di lapangannya Dan memang ini agak tebal banget Karena memang Munich itu terkenal Kalau lu pakai sepatu Munich Itu bisa dipakai futsal Bisa dipakai juga untuk casual Tapi memang kalau untuk warna yang satu ini Lu mesti bener-bener pede banget Tapi banyak kok pilihan dari sepatunya Munich yang warnanya gelap ya Jadi tinggal di match-match ini aja sama baju yang lu pakai Oke Nah kalau kalian beranggapan kalau sepatu Munich ini berat Disini tenang aja Karena Munich sudah menyimpan satu rahasia lagi Yaitu pada bagian insole-nya Nah Insole-nya seperti ini Jadi ada teknologi lagi yang dikembangkan sama Munich Yaitu X-Agonal Kalau dulu nyebutnya hexagonal Kalau sekarang nyebutnya hexagonal Karena memang disini bentuknya Ya seperti hexagon gitu ya Bentuknya segi enam gitu Dan ini Ya kenapa bolong-bolong Gue pikir karena tetap Breathable ya Supaya tidak terlalu panas Supaya tidak terlalu panas Dan Kalau gue tekan disininya Ini bener-bener empuk banget Di bagian midsole-nya Kita langsung coba aja sepatu ini Seperti apa kalau misalnya gue pakai Dan nanti gue akan kasih tau Gimana experience yang gue dapetin Sampai jumpa di video selanjutnya Ya guys jadi tadi gue udah coba nih sepatu X-Munix seri Cirque Lozano yang terbaru ini Yang warnanya hijau stabil Dan experience gue selama gue pakai sepatu ini Tadi gue udah coba untuk pakai leather Udah coba untuk dribbling Udah coba untuk shooting Sepatu ini masih terbilang cukup ringan Dan juga nyaman di kaki Hanya saja kalian harus sedikit Beradaptasi dengan solnya yang agak sedikit tebal Dan juga agak sedikit keras Ya tapi Di balik sol yang keras ini Ada fungsi Yaitu untuk kalian supaya bisa shootingnya keras Dan kuat Apalagi kalau kalian menggunakan concong Karena gue juga tadi udah coba tuh pakai concong Dan emang shootingnya jadi lebih enak Dan juga sepatu ini juga gak licin ya Karena tadi gue coba untuk lapangan interlock seperti ini Emang cocok banget Dan memang sepatu ini banyak dipakai sama pemain-pemain luar negeri guys Jadi udah recommended banget sepatu ini Dan kalau kalian mau beli sepatu Sergio Lozano yang ini Ada dua warna sih Dan harganya juga cukup terjangkau Hanya Rp999.000 saja Dan kalian bisa beli di toko kesayangan kalian ya Gue mau ucapin terima kasih Untuk ex-Munik atau Munich Indonesia yang udah mau support gue Jerse, kaos kaki dan juga sepatu yang keren ini Dan oh iya Sepatu ini bisa juga untuk kalian pakai jalan loh Untuk casual juga pokoknya keren ya Dan gue mau ucapin terima kasih Untuk pusat tahun yang selalu mau support gue untuk gue bikin video Kalau kalian suka dengan video gue kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys Gue Submanagara Stay positive and never give up Terima kasih telah menonton!